Intro Terima kasih ada masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 Bapak ibu sekalian di segmen keempat ini Ketiga calon wakil presiden akan saling tanya jawab Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti Oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini Untuk berkomitmen dan bekerja sama Memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon wakil presiden Mohon untuk dihargai ketika para calon wakil presiden sedang saling tanya jawab Sepakat Bapak ibu semua? Terima kasih Mohon kerjasamanya sekali lagi Dan untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden Untuk kembali menuju ke podium masing-masing Silahkan Baik Baik Bapak-Bapak Ini adalah segmen tanya jawab Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya Dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab Sebelumnya Sebelumnya kepada para calon wakil presiden kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini Yakni pembangunan berkelan Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sumber daya alam dan energi Pangan, agraria, masyarakat adat dan desa Jika menggunakan singkatan atau terminologi Mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podio Ya dan pada segmen ini Kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar Untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Bapak Muhaymin waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Terima kasih Pak Gibran Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional Dimana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran Dan bisa tumbuh dengan baik Pertanyaannya bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu Agar keadilan iklim terjaga Keadilan sosial terwujud Keadilan ekologi terlaksana dengan baik Keadilan antargenerasi juga terwujud Sekaligus keadilan sosial Mohon dijelaskan Waktunya masih ada 17 menit Apakah akan dipergunakan? 17 detik 17 detik maksud kami? Cukup Cukup Pak Muhaymin baik Kini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menjawab Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Gus Muhaymin ini lucu ya Menanyakan masalah lingkungan hidup Tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu Padahal saya Pak Ganjar Prof Mahfud pakai botol kaca Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu Tapi enggak apa-apa Kita kembali lagi ke topik ya Intinya disini Kita sudah berkomitmen Untuk yang namanya pembangunan Tidak boleh lagi Jawa sentris Harus mulai Indonesia sentris Kemarin Gus Muhaymin menolak IKN Tidak apa-apa Akan kita lanjutkan Dan akan kita perkuat IKN itu Sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif Harus memperhatikan aspek lingkungan Sosial dan keberlanjutannya Kita pastikan mencari titik tengah Sekali lagi titik tengah Titik keseimbangan Membangun hilirisasi industri Tapi harus memperhatikan lingkungan hidup Mengenjot produktivitas para petani Sektor maritim Tapi juga harus menjaga keseimbangan alam Pastikan sekali lagi Amdal Analisa lingkungan Sustainability report Bisa tersajikan dengan baik Dan pastikan Menggandeng Pengusaha-pengusaha lokal UMKM lokal Jadi tidak Besar sendiri Tapi ikut membesarkan yang lain Intinya adalah Anggaran ini dipakai untuk Kesejahteraan rakyat Pemerataan pembangunan itu penting Dan sekali lagi Pembangunan yang masif Harus memperhatikan Sisi-sisi lingkungan hidup Karena sekali lagi Yang namanya Bencana kekeringan Banjir Kenaikan air laut Ini ancamannya sudah ada di depan mata Dan ini adalah Ancaman yang sangat nyata Terima kasih Baik Ini kami Persilahkan Nanti ada waktunya Nanti ada waktunya Cukup Cukup Kami persilahkan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar Untuk menanggapi Waktunya 1 menit Bapak Di saat berbicara Akan dimulai Silahkan Pertanyaan saya Tidak terjawab Sama sekali Karena di undang-undang kita Juga Dinyatakan bahwa Potensi Bioregional kita Itu adalah Bahwa Wilayah Nasional kita Itu bukan terbagi Bukan saja Sekedar karena politik Dan administrasi Tetapi Ekosistem lingkungannya Ada Sekaligus juga Komunitas Masyarakat yang tumbuh Juga menjadi Pertimbangan Sehingga Papua Misalnya Jangan pernah Salah dalam Membangun Papua Papua harus berbasis Pemerataan dan Keadilan yang sempurna Maluku misalnya Dengan kekuatan Maritimnya Maluku menjadi Bioregional Untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jawa misalnya Keberlanjutan Pembangunan Yang Menumbuhkan Potensi Ekonomi Secara Pertumbuhan Baik Waktunya habis Pak Muhaimin Kami persilakan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk merespon Tanggapan Dari Bapak Muhaimin Iskandar Waktunya Satu menit Kami persilakan Katanya tidak menjawab Pertanyaan Tapi Gus Muhaimin Malah ngomongin Pemerataan pembangunan Itu kan tadi Yang saya omongin Gus Pemerataan pembangunan Yang tidak lagi Jawa sentris Harus Indonesia sentris Pembangunan IKN Sebagai Simbol Transformasi Pembangunan Indonesia Papua Dan lain-lain Itu kan tadi Sudah saya jawab Intinya sekali lagi Pembangunan Tidak boleh lagi Jawa sentris Harus lebih memperhatikan Masyarakat Terutama yang ada Di luar Jawa Biar bisa merasakan Akses konektivitas Yang lebih baik lagi Menurunkan inflasi Menurunkan generasio Meningkatkan Peluang kerja Menumbuhkan Titik Pertumbuhan Ekonomi baru Itu tadi kan Sudah saya jawab Gus Mungkin Gus Muhammad Juga tidak paham Dengan pertanyaan Yang diberikan ke saya Mungkin itu kan Mungkin dapat contekan Itu dari Pak Tom Lembong Mungkin ya Terima kasih Masih ada waktu Pak Gibran Cukup Tenang Tenang Cukup Bisa kami minta Kerjasamanya Baik Baru saja Kita simak bersama Calon Calon Wakil Presiden Nomor Satu Dan Dua Saling Bertanya Jawab Selanjutnya Calon Wakil Presiden Nomor Urut Dua Bapak Gibran Raka Buming Raka Bertanya ke Calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga Bapak Mahfud MD Bapak Gibran Waktu Anda Satu menit Dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Bagaimana Cara mengatasi Green Flation Terima kasih Masih ada waktu Bapak Gibran Kami sampaikan kembali Terminologi Atau singkatan Mohon untuk dijelaskan Baik Tunggu Silahkan dilanjutkan Masih ada waktu Ini tadi Tidak saya jelaskan Karena kan Beliau kan seorang profesor Sesuai dengan Aturan Green Flation Ini adalah Green Flation Adalah Inflasi Hijau Sesimpel itu Waktunya masih ada Bapak Gibran Cukup Kami persilahkan Kepada calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga Bapak Mahfud MD Untuk menjawab Waktu Bapak Dua menit Silahkan Baik Untuk Mengatasi Inflasi Hijau Apa sih Inflasi Hijau Itu kan Ekonomi Hijau Ekonomi Hijau Itu adalah Ekonomi Sirkuler Dimana Sebuah Proses Pemanfaat Produk Ekonomi Pangan Misalnya Atau apa Produksi Apapun Diproduksi Kemudian Dimanfaatkan Di Recycle Bukan Dibuat Jadi bukan Barang itu Lalu dibiarkan Mengganggu Ekologi Nah Saya punya Cerita Kalau Bicara Soal Recycle Seperti Ekonomi Hijau Saya Merasa Berbangga Sebagai Orang Madura Karena Orang Madura Itu yang Pertama Dulu Mempelopori Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkuler Dimana Orang Madura Itu Yang Mengunguti Sampah Sampah Mengunguti Plastik Plastik Lalu Diolah Sehingga Sebenarnya Ekonomi Sirkuler Sudah menjadi Kesadaran Masyarakat Nah Oleh sebab Itu Kalau Untuk Mengatasi Inflasi Itu Tentu Yang Paling Gampang Kebijakan Kebijakan Diatur Saja Jatahnya Disini Kan Harus Ada Kecenderungannya Disini Begini Kebijakannya Harus Begini Kecenderungannya Disini Begini Kebijakannya Harus Begini Nah Itulah Yang Kita Fahami Tentang Ekonomi Hijau Inflasi Hijau Dan Sebagainya Dan Sebagainya Nah Sudara Banyak Hal Yang harus Kita Lakukan Karena Misalnya Ukuran Kemajuan Ekonomi Kita Selalu Diukur Dari Sekitar Lima Hal Misalnya Pertumbuhan Kemiskinan Ketimpangan Dan dua Lainnya Tetapi Ada Satu Yang harus Ditambahkan Yaitu Emisi Baik Pak Mahfud Waktu Anda Habis Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Kepada Calon Wakil Presiden Nomor Uru dua Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menanggapi Waktu Anda Satu menit Silahkan Saya Saya lagi Nyari Jawabannya Prof Mahfud Saya Nyari Nyari Dimana Ini Jawabannya Kok Enggak Ketemu Jawabannya Saya Tanya Masalah Inflasi Hijau Kok Malah Menjelaskan Ekonomi Hijau Prof Mahfud Yang namanya Greenflation Atau Inflasi Hijau Itu Ya Kita Kasih Contoh Yang Simple Demo Rompi Kuning Di Perancis Bahaya Sekali Sudah Memakan Korban Ini Harus Kita Antisipasi Jangan Sampai Terjadi Di Indonesia Kita Belajar Dari Negara Maju Negara Maju Masih Ada Tantangan Tantangannya Intinya Transisi Menuju Energi Hijau Harus Super Hati-hati Jangan Sampai Malah Membebankan R Indi Yang Mahal Poses Transisi Yang Mahal Ini Kepada Masyarakat Pada Rakyat Kecil Itu Maksud Saya Inflasi Hijau Prof Mahfud Terima Kasih Masih Ada Waktu Pak Gibran Cukup Baik Terima Kasih Sekarang Kita Lanjutkan Nanti Akan Ada Waktunya Untuk Memberikan Support Kita Lanjutkan Dulu Bapak Ibu Terima Kasih Kita Teruskan Ya Kami Persilahkan Calon Wak Presiden Bapak Mahfud MD Untuk Berespon Tanggapan Dari Bapak Gibran Raka Buming Raka Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Ketika Bapak Berbicara Silahkan Saya Saya Juga Ingin Mencari Jawabannya Ngawur Juga Ngarang Ngarang Dakkaruan Mengkaitkan Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Gitu Ya Gini Kalau Akademis Itu Gampangnya Kalau Bertanya Yang Gitu Itu Recehan 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 Oleh sebab Itu Tidak Layak Dijawab Menurut Saya Dan Oleh sebab Itu Saya Kembalikan Tidak Layak Dijawab Pertanyaan Kayak Gini Tidak Ada Jawabannya Terima Kasih Cukup Buat Pak Mahfud Masih ada Waktu Bapak Cukup Ya Baik Saya Kembalikan Tidak Ada Gunanya Menjawab Ya Baik Bapak Ibu Demikianlah Tadi Interaksi Taling Salah Jawab Antara Calon Wakil Presiden Nomor Urut Dua Dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga Terima Kasih Baik Bapak Ibu Kita Lanjutkan Sesinya Kita Selesaikan Dulu Kali ini Giliran Calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga Dan Nomor Urut Satu Untuk Saling Bertanya Jawab Diawali Dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga Bapak Mahfud MD Untuk Bertanya Kepada Cawapres Nomor Urut Satu Bapak Muhyamin Iskandar Waktunya Satu Menit Bapak Mahfud Dimulai Pak Muhyamin Calon Wakil Presiden Yang Terhormat Pada Tahun 2014 Kita Berada Di Posisi Yang Berbeda Saya Menjadi Ketua Timnya Pak Prabowo Pak Muhyamin Di Timnya Pak Jokowi Waktu Itu Ada Pertanyaan Dari Pak Jokowi Pada Tanggal 5 Juli 2014 Kepada Pak Prabowo Pertanyaannya Begini Pak Prabowo Saat Ini Kita Dihadapkan Dengan Bencana Ekologis Yang Salah Satunya Laju Penggundulan Hutan Penggundulan Hutan Di Negara Kita Tertinggi Di Dunia Nah Saat Ini Situasinya Sama Dengan Tahun 2014 Seperti Yang Kita Diskusikan Sejak Tadi Apakah Pak Mohyamin Setuju Bahwa Kita Telah Gakal Menghentikan Kerusakan Hutan Dan Juga Food Estate Sesuai Dengan Penilaian Walhi Dan Greenfish Waktunya Terima kasih Kami Persilahkan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Satu Bapak Mohyamin Iskandar Untuk Menjawab Waktunya Dua Menit Dimulai Saat Bapak Berbicara Silahkan Yang Patut Untuk Bisa Menjadi Alat Ukur Adalah Bahwa Dari Seluruh Rencana Mengurangi Deforestrasi Itu Adalah Berapa Prestasi Untuk Melakukan Penghijauan Atau Reforestrasi Sampai hari ini Saya setuju Dengan Pak Mahfud Tidak Ada Keseriusan Dan Kesungguhan Untuk Itu Bahkan Mau Menyediakan Pangan Nasional Saja Kenapa Tidak Melibatkan Petani Malah Juga Melakukan Penggundulan Gutan Dan Gagal Lagi Karena Tidak Melibatkan Masyarakat Ada setempat Juga Tidak Melibatkan Para Petani Bahkan Merusak Keanekaragaman Hayati Kita Sehingga Menurut saya Ini soal Keberpihakan Pak Mahfud Keberpihakan Kepada Pembangunan Yang Berbasis Keberlanjutan Dimana Kita Tidak Akan Main-main Dengan Soal Ini Soal Nasib Generasi Penisipnya Satu Keadilan Keadilan Ekologi Harus Nomor Satu Jangan Pernah Membiarkan Keadilan Ekologi Ini Tidak Laksanakan Dengan Baik Yang kedua Keadilan Iklim Yang ketiga Keadilan Antara Generasi Komitmen Keadilan Ini Termasuk Komitmen Keadilan Agraria Keadilan Sosial Tidak Dijalankan Sama Sekali Karena Memang Apa Tidak Ada Komitmen Dan Kesungguhan Konstitusi Sudah Ada Anggaran Juga Punya Kemudian Undang-Undang Juga Banyak Sekali Lagi Komitmen Dan Kemauan Sungguh Serta Tidak Apai Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Sebagai Pemerintah Karena Itu Nanti Kalau Amin Dipercaya Insya Allah Yang Paling Pokok Adalah Kesungguhan Komitmen Untuk Melaksanakan Konstitusi Dengan Sungguh-sungguh Berpihak Kepada Rakyat Dan Lingkungan Bukan Berpihak Kepada Investor Ataupun Pengusaha Waktunya Masih Cukup Pak Muhaymen Baik Kini Kami Persilahkan Cawapres Nomor Urut Tiga Bapak Mahfud MD Untuk Menanggapi Waktunya Satu Menit Mulai Dari Saat Berbicara Silahkan Pak Muhaymen Kedepan Itu Menurut Saya Pemerintah Perlu Melaksanakan Dua Putusan Mahkamah Konstitusi Yang dulu Saya Yang Membaca Fonis itu Dan mengetokkan Palunya Pertama Mengakui Aktifis Lingkungan Itu Sebagai Subjek Hukum Itu Putusan MK Sekarang Ini Kalau orang Bicara Lingkungan Ditangkap Nah Itu Berbahaya Bagi Kelangsungan Lingkungan Hidup Kita Lalu Yang kedua Saya Juga Udah Pernah Membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Saya Sendiri Yang Ngetok Palunya Agar Definisi Hutan Adat Itu Betul Betul Dibedakan Dari Definisi Hutan Negara Karena Definisi Hutan Adat Yang Sering Dipakai Sekarang Itu Sering Menyingkirkan Masyarakat Adat Dari Lingkungan Hidupnya Selesai Waktunya Habis Kami Persilahkan Kembali Cawapres Nomor Urut Satu Bapak Muhaymin Iskandar Untuk Merespon Tanggapan Dari Pak Mahfud MD Tadi Waktunya Satu Menit Dimulai Dari Saat Bapak Berbicara Silahkan Ya Setuju Apa yang Disampaikan Mbak Mahfud Inti Dari Hasil Kemerdekaan Kita Itu Kan Dua Satu Bahwa Pemerintah Atau Negara Mengatur Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kenegaraan Yang Kedua Mengelola Kekayaan Dan Aset Negara Kita Nah Ini Yang Tidak Peran Dilakukan Dibiarkan Aset Itu Liar Bahkan Ada Orang Yang Menguasai 500 Sementara Petani Gurum Kita Sudah Hampir 16 Rumah Tangga Petani Gurum Yang Hanya Punya Tanah Setengah Hektare Itu Dari Segi Soal Pertanaan Nah Apalagi Jasa Banyak Jasa Sejak Sebelum Kemerdekaan Hari ini Menjaga Hutan Menjaga Lingkungan Kita Tetapi Tidak Pernah Diajak Dialog Ada Pemaksaan Melalui PSN Tidak Diajak Bicara Rempang Misalnya Itu Tidak Melibatkan Dengan Sungguh Masyarakat Di sekitar Itu Masih Masih ada Waktu Bapak Cukup Baik Oke Kalau Begitu Sesi Tanya Jawab Untuk Segmen Ini Sudah Habis Kita Berikan Apresiasi Untuk Ketiga Calon Wakil Presiden Kita Haririn Sekalian Kita Akan Jeda Sejenak Dan Di Segmen Selanjutnya Ketiga Calon Wakil Presiden Kembali Melakukan Tanya Jawab Untuk Itu Tetap Bersama Kami Di Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemiru Tahun 2024